Hai dalam pemeriksaan kehamilan kadang-kadang kita berhadapan dengan seseorang pasien yang mengalami kontraksi pada masa kehamilan belum memasuki cukup bulan atau yang kita namakan kemungkinan kontraksi menuju ke arah prematuritas seperti pada kasus kali ini disini kita menghadapi seorang ibu yang mengalami kontraksi dalam kehamilan 34 minggu sebelum memasuki minggu cukup bulan perlu kita lakukan pemeriksaan untuk melihat berapakah panjang mulut rahim yang tersisa apakah masih memadai untuk menahan janin hingga waktu memasuki cukup bulan pemeriksaan bisa kita lakukan dengan mengukur panjang mulut rahim namun kini kita bisa melakukan pemeriksaan yang kita namakan elastografi dimana kita bisa melihat seberapa lunak dan seberapa keras dari mulut mulut rahim ini sehingga kita bisa mempraktisikan kemungkinan resiko terjadinya prematuritas seperti dalam kasus ini kita melihat pemeriksaan yang dilakukan dengan teknik elastografi kita bisa melihat semakin menuju ke arah merah artinya jaringan mulut rahim itu semakin lunak semakin menuju ke arah biru artinya persentase jaringan mulut rahim yang tersisa ini masih cukup kuat cukup keras konsistensinya untuk menahan beban dari kehamilan jadi kini tidak semata-mata kita melakukan pemeriksaan pengukuran panjang mulut rahim tapi kita sudah bisa melakukan penilaian konsistensi kelunakan atau kepadatan kekerasan dari mulut rahim itu dalam menahan kehamilan untuk memprediksi resiko prematuritas atau kehamilan prematur tentunya kita tetap melakukan pemeriksaan standar yaitu mengukur panjang mulut rahim nah disini kita bisa melakukan pengukuran sisa dari mulut rahim adalah 2 cm sementara panjang normal untuk menjaga bahwa kehamilan tidak lahir prematur adalah sekitar 2,5-3 cm jadi kita melakukan teknik pemeriksaan yang kita namakan elastografi agar kita bisa melihat keras dan lunaknya dari mulut rahim dengan menilai dari persentase warna yang mencerminkan kondisi dari konsistensi keras dan lembutnya kepadatan dari mulut rahim seperti contoh dari kasus ini yang bisa kita lihat dari persentase warna merah biru yang mewakili ini kita namakan teknik elastografi terima kasih telah menonton dan menzuahkan keras dan menuju